Kita akan bergeser ke Yohannos Leonardo, sudah ada informasi terbaru apa? Leo langsung dari sana, silakan. Sebentar ya Pak. Ya baik, selamat pagi kamar terjuga pemirsa. Memang benar, tadi baru saja keterangan diberikan dari Karubkit dan juga dari Ketua KPU terkait persiapan untuk apa yang akan berlangsung pada hari ini untuk pemeriksaan kesehatan dari Capres, Ganjad Pranau dan juga Cawapres, Mahfud MD, dan sudah bersama dengan kami. Ini salah satu dari pimpinan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Bapak Andika Perasa, selamat pagi Pak. Pak boleh disampaikan terkait persiapan hari ini dari pasangan calon Pak Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Pertama pemirsa, seperti apa persiapan dari tim pemenangan sendiri Pak? Kita mengurus pendaftaran langsung oleh Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ya, secara online ke RSBA. Dan itu sudah selesai dilakukan, kita sudah mendapatkan QR code-nya juga. Nah kemudian pagi ini saya membawa surat pengantar kesehatan kepada pasangan calon ya, calon presiden dengan wakil presiden. Untuk kepala RSBA, tadi sudah saya serahkan langsung, sekaligus salinan surat dari KPU. Dua surat itu dari KPU, tapi salinan surat itu nanti kepada pasangan calon. Jadi sudah kita... Oke, sudah semua persiapan mulai dari pendaftaran online sampai persiapan dokumen sudah lengkapnya Pak ya. Dan untuk saat ini Pak, berarti tadi saya lihat Bapak sedang menunggu, apa menunggu siapa Pak? Sebentar lagi, Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Keliatannya janjian di jalan, jadi kita lihat mungkin datangnya bareng. Jadi mungkin sedikit Pak, untuk kemudian nanti keduanya ada hadir di sini, nanti bersamaan langsung ke dalam langsung... Mereka akan melakukan pemeriksaan itu Pak? Iya, nanti keluar lagi. Jadi masuk ke dalam, mereka akan melakukan sebentar pemeriksaan. Abis itu mereka keluar dengan baju, ganti baju ya. Baju pemeriksaan yang seperti rope itu. Nah kemudian nanti ada kesempatan foto bersama di sini. Nah harapan apa untuk hari ini pemeriksaan? Ya, lancar. Saya yakin Mas Ganjar dan Pak Mahfud siap secara fisik, secara kesehatan juga karena mereka berdua kan juga selalu menjaga ya. Jadi saya yakin akan sukses. Oke, Pak Adika sedikit. Kemarin tadi kan baru saja Pak Mahfud mengatakan pada Walk Media bahwa dia selamanya tidak bersakit di usia 66 tahun. Tadi juga Bapak sudah berharap semoga semua lancar, tidak ada kendala. Karena Ganjar juga satu sisi, capresnya ini suka berolahraga begitu. Kira-kira ada implikasi nggak suka olahraga bagi Pak Ganjar dan juga tidak pernah sakit yang dikatakan oleh Pak Mahfud sendiri barusan. Kira-kira seperti apa Bapak melihat ya Pak? Ya mungkin berarti walaupun ini kan detail ya, misalnya lab. Lab itu tentang kimia darah dan seterusnya lah, SGPT, SGOT. Dan juga kan banyak ini, selain misalnya perbicaraan psikologi, tapi juga mata, kemudian ekokardiologi, jantung. Jadi mungkin kalaupun ada temuan-temuan sedikit ya masih dalam toleransi, saya yakin lah. Kira-kira sejauh apis Pak, Bapak kan juga suka olahraga nih. Nah sejauh apis Pak olahraga mempengaruhi fisik yang nantinya akan disiapkan oleh capresan-capresan? Ya berpengaruh, kira-kira 30% Mas, 30% walaupun yang paling utama sebenarnya makan, pola makan ya. Tapi saya yakin kalau dilihat dari tubuh kan juga masih terjaga, tidak obesitas. Jadi dari situ aja menurut saya harusnya sih normal lah. 30% untuk olahraga begitu berarti 70% dari nutrisi ya Pak ya? Pola makan. Oke baik, terima kasih banyak Pak Andika, selamat kembali bertugas ya Pak. Ya Pemirsa, memang tadi sedikit cuplikan wawancara kami dengan Andika Perkasa yang merupakan bagian dari tim pemenangan nasional Ganjar Paranowo karena memang beliau harus kembali bergegas ke posnya untuk menunggu kehadiran ataupun juga kedatangan daripada pasangan calon presiden dan juga wakil presiden Ganjar Paranowo dan juga Mahfud MD yang sesaat lagi akan tiba di rumah sakit pusat Angkatan Darat atau SPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat. Karena memang tadi pemberian keterangan dari Ketua APU, Hashim Asyari, sudah selesai. Juga tadi ada pemberian keterangan dari Kepala Rumah Sakit, Letjen Albertus Budi Sudistia juga sudah selesai terkait pemeriksaan hari ini. Memang sama dengan pemeriksaan kemarin dan saat ini juga Okomedia telah kembali ke posisi masing-masing untuk menantikan kehadiran daripada Ganjar Paranowo yang sesaat lagi akan datang di rumah sakit pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Sementara demikian, Rati. Baik, terima kasih Ardo. Yohannes Leonardo melaporkan langsung dari RSPA Dekot Subroto Jakarta. Tadi juga sempat berbincang bersama Andika Perkasa, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Paranowo. Dikatakan memang persiapannya juga mungkin sudah cukup lengkap antara Ganjar dan juga Mahfud MD untuk menjalani serangkaian tes kesehatan yang dilakukan pada pagi hari ini. Mas Nyarwi, lanjut lagi Mas. Tadi mengatakan memang sebenarnya ini tes kesehatan yang sudah rutin dilakukan. Atau apalagi tadi Mahfud mengatakan bahwa selama 6 bulan sekali diwajibkan juga seorang Menteri untuk menjalani medical check-up gitu Mas Nyarwi. Saya kira ini kan tadi yang saya sampaikan ya, soal kesehatan itu kan sudah diatur ya. Di dalam undang-undang kita juga soal sosok Capres-Cawapres itu juga harus sehat. Jasmani Rohani mampu menjalankan tugasnya gitu. Di undang-undang pemilu juga. Undang-undang nomor 7 ya tahun 2017 juga diatur juga. Itu pasal 169, poin kelima itu kan harus sehat secara jasmani dan rohani. Dan bisa menjalankan tugas ya. Nah ini kan KPU sedang memfasilitasi ya. Teman-teman di KPU dan juga tentu saja di RSPAD Gatuh Subroto memastikan bahwa sosok Capres-Cawapres kita ini Ratih, ini nanti benar-benar punya kesehatan yang prima. Karena kan memang kadang-kadang kalah Ratih, tapi kalau proses ini saya lihat kan berjalan normal seperti biasa. Kita beberapa kali ya proses Pilpres sebelumnya, tes kesehatan dari Capres-Cawapres itu juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kecuali dulu ya, dulu itu ada. Ada historinya begitu mas? Ada, di era 2004 kalau nggak salah ya. Itu kan Pilpres disitu salah satu yang tidak berhasil terkait kesehatan itu kan waktu itu gusdur ya. Jadi saya kira itu juga contoh. Tapi jadi isu kesehatan menjadi isu politis pada waktu itu ya. Jadi memang sebenarnya untuk tes kesehatan ini bukan hanya formalitas atau pelengkap dari syarat-syarat untuk pemenuhan nantinya melanjutkan di proses selanjutnya dalam Pilpres ini ya? Iya, tapi kan pada waktu itu kan mungkin selain konstelasi politik yang cukup hangat dan panas gitu, mungkin juga ada kondisi-kondisi objektif analisis kesehatan soal menentukan sehat tidaknya seorang. Kalau kita lihat hari ini saya kira tidak ada hal yang krusial ya kalau kita lihat dari sosok. Nah ini kalau kita melihat ya Mas Nyaru ya, saat ini juga Mahfud MD. Sudah sampai ya? Sudah sampai di RSPA di Jakarta, didampingi, sudah disambut dengan Pak Andika Perkasa yang tadi juga sudah berbincang dengan teman-teman TV One. Mahfud MD juga mengatakan bahwa persiapannya juga tidak ada persiapan secara khusus, tadi dikatakan bahwanya istirahat yang cukup, kemudian puasa yang memang disarankan dokter sejak pukul 8, kemudian juga olahraga kan beliau juga rutin, olahraga seminggu tiga kali jogging santai selama 45 menit, kemudian juga 6 bulan sekali karena memang menjabat sebagai menteri juga diwajibkan untuk mengikuti serangkaian medical check-up selama 6 bulan sekali dan juga nampaknya juga dalam kondisi fisik dan yang dirasakan oleh Pak Mahfud juga mengatakan bahwa saya sehat-sehat saja begitu. Nampaknya juga cukup prima, cukup siap menghadapi tes ini begitu ya? Ya kalau kita lihat, kita kan nggak pernah mendengar juga ya, misalnya Pak Mahfud sampai kurang enak badan itu juga jarang ya. Mas Ganjar selama proses-proses kemarin juga saya lihat, kita lihat bersama juga. Mas Ganjar lagi rutin lari ya, berolahraga ya. Apalagi lari dan tema yang diusun itu juga topiknya salah satunya yang kemarin-kemarin disampaikan ketika deklarasi itu kan harus lebih bisa berlari katanya. Seperti itu, jadi lari dalam artian fisik yang nyata dan lari dalam metafor juga sebagai visinya dia katanya begitu. Oke, nah ini kita juga melihat nih Mas Ganjar sudah tiba juga di RSPAD Jakarta, nampaknya mengenakan kaos putih dan juga didampingi seorang istri tercinta, Ibu Siti Atiko. Tadi juga dikatakan bahwa tidak ada persiapan secara khusus oleh Mas Ganjar untuk mengikuti rangkaian tes pada hari ini. Karena juga Mas Ganjar sebelumnya sudah sempat tes ya Mas, pada Rabu 18 Oktober 2023 di Rumah Sakit Fatmawati. Hari ini juga nampaknya juga akan menjalani rangkaian tes yang juga sudah dilakukan oleh Anies Mas Wedan dan juga Muhammad Iskandar kemarin. Cukup panjang, tadi dikatakan juga Pak Mamut bahwa lokasi yang satu dengan yang lain ini agak panjang juga sehingga perlu berjalan juga ya nantinya. Apalagi katanya berlangsung kan bisa 8 sampai 10 jam. Cukup lama ya Mas Yuni? Bayangkan mungkin 50 dokter ya. 50 dokter dari berbagai macam spesialisasi. Dari fisik maupun psikologis ya. Jadi semuanya saya kira itu sangat komprehensif ya. Tapi itu wajar ya Rati ya. Tentu kita ingin juga dapatkan sebuah asismen yang baik ya. Tentang kondisi ya. Betul-betul kondisi fisik maupun kejiwaan semuanya ya dari capres-capres kita. Karena kan ini juga ditunggu-tunggu oleh para pemilih kan. Banyak sekali orang yang berharap pada beliau-beliau ini. Siapapun yang akan dipilih nantinya tentunya ya. Jadi saya kira ini teman-teman di KPU, teman-teman juga para dokter dan semua yang ada di SPAD ya. Saya kira bekerja keras ini memastikan bahwa proses mereklaan kesehatan ini bisa berjalan baik. Saya kira itu. Tapi kalau melihat secara mungkin regulasinya Mas Nyarwi memang pemilihan rumah sakit atau tim dokter ini memang kewenangan dari KPU juga ya. Karena kan tahun ini agak berbeda dengan tradisi KPU sebelumnya yang mengajak IDI selama 2000... Sejak kapan tuh? Sejak 2004 sampai dengan 2019 selalu bersama IDI untuk mencek kesehatan dari Paslon ini ya. Tapi kali ini agak berbeda nama-nama sih. Saya kira itu kebijakan yang diatur ya oleh teman-teman. Karena kalau secara teknis sepertinya diregulasi kan tidak secara detail ya. Cuma memang ada aturan yang kalau kita cermati di Pasal 169 misalnya, Undang-Undang nomor 7 dan 2017. Itu kan memastikan soal sehat secara jasmani dan rohani ya. Di Undang-Undang dasar juga ada di Pasal 6 juga S1 itu juga disebutkan soal kesehatan atau kemampuan atau mampu secara jasmani dan rohani ya. Jadi pertanyaannya kan memang tentu paling ideal dipercayakan kepada siapa saja yang punya kredibilitas untuk meriksa itu. Kalau kita lihat dokter tentu punya sertifikasi kan. Pasti ada lah ya. Dokter juga terkait dengan asosiasi di bidang-bidangnya juga. Ada spesifikasi. Apalagi misalnya saya kira RSPAD ya. Ini kan juga rumah sakit utama ya untuk angkatan darah. Dan itu kalau nggak salah beberapa periode sebelumnya juga saya kira di RSPAD juga raktunya. Seperti itu. Jadi kalau dalam konteks hari ini saya tidak melihat bahkan dari pemilu sebelumnya juga. Tidak ada misalnya kecendungan kesehatan itu menjadi alasan yang begitu politis ya. Itu sudah lewat masa-masa sebelumnya. Tidak ada seperti itu ya. Baik. Mas Yara Bidari kita juga akan mencermati dan juga berdegarkan statement dari Kancar Pernodol dan juga Mahfud AMD. Setelah berganti baju biasanya kan akan tampil kehadapan media seperti apa. Tapi kita harus jadalusinak kita akan kembali sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.